BNI Sirkuit Nasional A 2023 Seri Banten telah rampung dilaksanakan. Ajang ini sekaligus mempertegas pentingkan kompetisi usia muda bagi perkembangan para atlet. BNI Sirkuit Nasional A 2023 Seri Banten kembali memberikan pelajaran berharga bagi para atlet yang memiliki asa untuk mewakili Indonesia di panggung badminton dunia. Bagi sebagian besar atlet, kesempatan bertanding di Sirkuit Nasional yang berlangsung dari tanggal 7 sampai 12 Agustus ini merupakan bagian dari langkah mereka menarik perhatian para pelatih di Pelatnas. Sehingga mereka memiliki peluang untuk masuk ke sana. Kalau dari aku sih penting buat ini ya, kan sekarang tujuan kita buat, masuk ke Pelatnas, jadi kalau bisa nomor satu mungkin akan bisa lebih dilihat lah sama yang di Pelatnas. Talenta yang luar biasa saja tidak cukup untuk masuk ke Pelatnas. Konsistensi seringkali menjadi tantangan bagi pemain-pemain muda. Oleh karena itu, kompetisi seperti Sirnas juga menjadi ajang bagi para atlet muda membangun konsistensi permainan. Faktor konsistensi ini juga lah yang menjadi penentu untuk menjadi juara menurut Jolin Anjelia yang juara di kategori tunggal remaja putri. Ya mungkin dari awal juga udah gak gampang ya, ketemunya juga udah yang lumayan ada nama. Tapi ya gimana kita menjaga konsistensinya aja sih dari awal sampai akhir kan, kondisinya juga harus dijaga, doa juga jangan lupa itu aja sih. Meski masih didominasi PB Jarum yang memborong sebelas gelar, sirkuit nasional menjadi ajang bagi klub yang tergolong baru seperti PB Power Raja Wali Tanggerang untuk berkembang menjadi kekuatan baru. Pada Sirnas A Seribanten ini, PB Power Raja Wali berhasil menempatkan satu wakilnya di partai final, yakni Imo Prasetyo dan Taufik Aderia di kategori ganda Taruna Putra. Menurut pelatih PB Power Raja Wali, Robin Jainuddin Nuar, kompetisi semacam sirkuit nasional krusial bukan saja bagi perkembangan atlet-atlet muda, tapi juga semua elemen di olahraga bulu tangkis secara keseluruhan, seperti pelatih dan perangkat pertandingan. Ini sangat penting sekali, karena ini untuk menguji semua atlet di nasional dan juga untuk para-para pelatih maupun klub bisa menguji bagaimana atletnya itu mempunyai improve atau tidaknya seperti itu. Dan sirkuit nasional ini adalah salah satu ageng yang sangat-sangat penting sekali buat para atlet, klub maupun untuk semuanya, untuk masyarakat yang terutama di badminton ya, seperti itu. Tentunya kita berharap, kompetisi sirkuit nasional dapat terus menjadi fondasi bagi kemajuan bulu tangkis Indonesia. Diego Basro, Adhika Surahmanto, Serang, Banten. Terima kasih telah menonton!